Intro Back sayap AC9, Davide Calabria akhirnya mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Italia untuk kualifikasi Pela Dunia 2022 di Qatar. Sebelumnya pelatih giliasuri Roberto Mancini tidak memasukkan nama Calabria dari 33 pemain yang dirilis sebelumnya. Akan tetapi cederanya Manuel Lasari membuat Mancini memilih Calabria guna menggantikan posisi back sayap asal Lazio tersebut. Bagi Calabria, ini tentu saja menjadi kabar yang mengembirakan sebab ini seperti menjadi hadiah tersendiri baginya. Setelah melakoni musim yang terbilang impresif bersama Milan sepanjang musim lalu. Davide Calabria menjadi pemain kedua Milan setelah Alessandro Florenzi yang juga mendapatkan panggilan dari Roberto Mancini untuk membela giliasuri di ajang kualifikasi Pela Dunia 2022 kali ini. Gelandang A9, Frank Casey secara mengejutkan mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Pantai Gading jilang kualifikasi Pela Dunia 2022 di Qatar. Padahal sebagaimana diketahui, Frank Casey masih dalam tahap pemulihan cedera sehingga tak bisa memperkuat Milan dalam dua pertandingan perdana di musim ini. Milan News melaporkan bahwa timnas Pantai Gading memasukkan nama Casey untuk pertandingan melawan Mozambik dan Kamerun. Namun pemain berusia 24 tahun tersebut telah menolak panggilan tersebut demi fokus pada pemulihan cedera dari masalah otot yang dideritanya pada awal bulan ini. Keputusan Casey tersebut tentu saja menjadi kabar baik untuk Milan mengingat tiga pertandingan setelah jeda internasional berikutnya Iro Soneri akan melewati serangkaian laga yang cukup berat yakni melawan Lazio di San Siro, bertandang ke Enfield melawan Liverpool di babak penyisian grup Liga Champions kemudian bertandang ke markas Juventus. Staf kepelatihan Rossoneri tentu saja berharap bahwa masa pemulihan Casey bisa berjalan dengan baik sehingga mantan pemain Atalanta itu bisa segera kembali ke dalam skuad secepatnya. Sanro Tonali mencetak satu gol dari kemenangan 4-1 yang diraih Milan saat menjamu Cagliari di Giornata ke-2 Liga Italia. Gol yang dicetak oleh pemain yang kerap disebut sebagai titisan Andrea Pirlo itu tercipta melalui skema tendangan bebas. Gol itu menjadi gol perdana Tonali untuk KC Milan di Liga Italia. Gol itu juga kian terasa spesial sebab gol tersebut mirip dengan gol perdana Andrea Pirlo untuk Milan yang juga lahir melalui tendangan bebas. Ada beberapa kemiripan dari proses gol tersebut, mulai dari posisi tendangan hingga sudut bola yang diarahkan pun terkesan sama. Di kaliku transfer, Yassin Adli menuju S9 akhirnya menemui titik terang. Berbagai sumber di Italia maupun di Perancis, Kompak melaporkan bahwa Milan telah mencapai kesepakatan dengan Bordeaux terkait transfer gelandang berusia 21 tahun itu. Laman Tutomercatoep mengungkapkan bahwa Erosoneri telah mencapai kesepakatan senilis 10 juta euro untuk mengontrak Adli. Laman pemberitaan asal Perancis, L'Equipe, dan RMC Sport turut melaporkan berita yang sama. Mereka menulis bahwa transfer Yassin Adli ke Milan telah rampung. Sang pemain juga sudah tiba di kota Milan guna menyelesaikan tes medis sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Erosoneri. Kendati begitu, Yassin Adli tidak akan memperkot Milan untuk musim kompetisi 2021-2022. Jurnalis Gianluca Di Marcio dalam tweetannya di Twitter mengungkapkan bahwa Adli akan kembali dipinjamkan Milan ke Bordeaux sepanjang musim ini dan baru akan memperkot Milan untuk musim kompetisi 2022-2023 mendatang. Selain Adli, pemain belia Cacat Torre juga sudah tiba di Milan untuk menjalani tes medis sebelum menyelesaikan kepindahannya dari Parma. Pemain sayap Pantai Gading berusia 16 tahun tersebut selanjutnya akan segera bergabung bersama rekan-rekannya di tim Primavera. Asa Milan akhirnya tuntas menyelesaikan transfer Timo Bakayoko dari Chelsea. Sebuah pernyataan di situs resmi klub mengkonfirmasi bahwa pemain asal Perancis tersebut akhirnya resmi bergabung bersama Milan dengan status pinjaman selama dua musim, dengan Milan memiliki opsi pembelian permanen jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Sebelum bergabung dengan Milan, gelandang 27 tahun tersebut sebelumnya sempat membela Napoli dengan status pinjaman pada musim lalu. Bersama Napoli, Bakayoko memainkan 44 pertandingan di semua ajang dengan mengemas dua gol dan membukukan dua asis. Kedatangan Bakayoko juga melengkapi eksodus pemain Chelsea yang sudah lebih dahulu bergabung dengan Milan, yakni Fika Itomori dan Olivier Giroud. Terima kasih telah menonton!